Assalamualaikum Hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep kue tradisional yang tampilannya unik rasanya enak cara buatnya juga mudah, cocok banget untuk jadi camilan di rumah atau bisa juga kita sajikan saat ada acara keluarga mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama siapkan pen, tuangkan 120 gram tepung tapioca 70 gram tepung terigu 110 gram gula pasir 1 saset nutrijal rasa cincau setengah sendok teh garam lalu tuangkan 450 ml santan untuk mengaduknya aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet by Ideal Life EL172A yang terbuat dari bahan silikon berkualitas dengan gagang kayu yang ringan jadi nyaman digunakan selanjutnya kita tambahkan warna makanan warna hitam secukupnya kita aduk kembali ya adonannya hingga tercampur setelah tercampur selanjutnya adonan ini akan kita masak kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk untuk memasaknya aku menggunakan deep fry pan cookware by Ideal Life EL24DFP yang dibuat dengan teknologi Jerman non-stick dengan lapisan motif marmer yang cantik dan mewah kalau sudah mengental seperti ini bisa kita matikan kompornya lalu kita angkat selanjutnya siapkan daun pisang olesi dengan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket kita ambil adonan secukupnya selanjutnya adonan ini kita bentuk lonjong buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih kemudian adonan ini akan kita bungkus menggunakan daun pisang ini kita rapikan oke kalau bentuknya sudah rapi selanjutnya daun pisangnya kita gulung untuk kedua sisinya kita sematkan tusukan untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul oke seperti ini hasilnya mudah banget ya cara membungkusnya kita ulangi lagi olesi daun pisang dengan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket lalu kita ambil adonan secukupnya kita bentuk lonjong kalau sudah langsung aja adonan ini akan kita bungkus menggunakan daun pisang kita gulung daun pisangnya sambil kita rapikan kalau sudah sisi kanan dan kirinya kita sematkan tusukan sebelahnya juga ya oke kalau sudah hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai sebelumnya aku sudah menyiapkan kukusan dan ini sudah panas langsung aja kita susun kuenya ke dalam kukusan kita kukus selama 25 menit atau hingga matang untuk mengukusnya aku menggunakan multifunction pan cookware by Ideal Life IL 24 MP yang satu pan bisa kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti mengukus merebus menggoreng atau memasak dan lain sebagainya kalau kuenya sudah matang bisa langsung kita angkat dan tunggu hingga dingin selanjutnya kita kukus juga kelapa parut yang telah kita campur dengan sedikit garam kita kukus sebentar aja ya agar tidak mudah basi kalau sudah kurang lebih 10 menit ini kelapanya sudah bisa langsung kita angkat ini kuenya sudah dingin sekarang kita buka dulu bungkus daun pisangnya nah seperti ini ya hasilnya selanjutnya kue ini akan kita potong-potong untuk ukurannya bebas ya bisa disesuaikan dengan selera langsung aja kita potong-potong dan kita masukkan ke dalam wadah yang berisi kelapa parut tadi kita baluri kuenya dengan kelapa parut oke seperti ini sudah siap untuk disajikan selanjutnya siapkan piring saji lalu kita beri alas daun pisang dan kita taburi dengan kelapa parut di atasnya kita tata potongan kuenya di atas kelapa parut seperti ini tambahkan juga potongan kue yang tidak dibaluri dengan kelapa parut di sampingnya oke tampilannya jadi semakin cantik ini akan kita tambah lagi kuenya kita potong-potong oke kuenya akan kita sajikan lagi di piring saji sebagian akan aku sajikan tanpa baluran kelapa parut seperti ini dan sebagiannya lagi kita baluri dengan kelapa parut atau bisa juga kalian sesuaikan dengan selera ya ini dia kue ireng-irengnya sudah siap disajikan ini rasanya enak banget teksturnya lembut dan kenyal cara buatnya mudah cocok banget untuk kita sajikan saat ada acara keluarga atau bisa juga jadi camilan di rumah jadi ide jualan juga oke ya jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk peralatan yang aku gunakan yaitu deep fry pan set spatula dan multifunction pan semua by ideal life link pembeliannya akan aku sertakan di kolom deskripsi yuk yang mau samaan bisa langsung di order ya terima kasih